Sebanyak 35 desa dan kelurahan di XKW Tenen Kendal serentak meluncurkan kampung keluarga berkualitas atau kampung KB. Desa tersebut berada di wilayah 4 kecamatan, yakni kecamatan Patebon ada 10 desa, Pegandon ada 6 desa, Ngampel ada 7 desa, dan Kendal ada 12 kelurahan. Peluncuran serentak kampung KB di XKW Tenen Kendal yang dilakukan di gedung pertemuan desa Bangun Sari, Patebon dibuka oleh wakil Bupati Kendal. Kegiatan utama berupa sosialisasi tentang penguatan penyelenggaraan dapur sehat atasi tenaga kesehatan dan desa ramah perempuan dan peduli anak atau DRPPA di XKW Tenen Kendal. Peserta sosialisasi diantaranya dari kelompok PKK dan gabungan organisasi wanita. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal, Albertus Hendri Setiawan mengatakan, saat ini di Kabupaten Kendal sudah terbentuk 152 kampung KB. Target tahun ini bisa meluncurkan 202 kampung KB. Sementara untuk DRPPA di Kabupaten Kendal, kali ini baru pertama kali di peluncuran di 35 desa dan kelurahan. Selanjutnya dalam waktu dekat akan diluncurkan di XKW Tenen Kualeri untuk 50 desa. Desa dan kelurahan lainnya ditargetkan sudah meluncurkan DRPPA pada tahun depan. Hanya program ini saja, kemarin kayak di Kalimungu, SKW Danan Kalimungu, SKW Danan Boja, SKW Danan Selawakaton. Kemarin kita sudah meluasin tapi hanya yang KMKB. Tapi khusus yang hari ini kita kolaborasikan, kita integrasikan dengan desa atau kelurahan ramah perempuan dan berdiri anak. Karena kita menjalankan ini karena amanah dari pemerintah pusat semua. Yang mana di tahun 2024 semua desa, kelurahan, se-Induisa wajib menjadi kampung keluarga bukalitas dan desa atau kelurahan ramah perempuan dan peduli anak. Karena apa? Kita tahu bersama hari ini kita berpacu dengan informasi yang begitu cepat. Era globalisasi dituntutlah seberdaya manusia yang handal. Sehingga kendal jangan sampai tertinggal oleh daerah-daerah lain. Begitu juga dari sisi stuntingnya. Hari ini kita diurutan 8 terendah. Tapi bukan kita harus sudah kuas ya, target saya harus zero stunting. Pemkap Kendal berharap peluncuran kampung KB dan DR PPA ini sebagai awal yang baik untuk berkomitmen meningkatkan kualitas keluarga. Oleh karena itu, kepala desa harus melakukan yang terbaik dengan bekerja maksimal dan ikhlas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian pula para camat harus keliling desa, komandan lapangan dan garis terdepan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Irfan Wahyu Saputra, Subarang TV